Intro Halo guys, welcome to channel Kutu Coklat Dan kali ini kita akan unboxing box Yu-Gi-Oh yang baru Yaitu Race of the Abyss Dan box yang satu ini dia itu rilis bareng ini ya Bonus pack Awakened by the Primitive Di sini itu normal monster setau gue Dan ini setiap kita pembelian 10 pack akan mendapatkan 1 bonus pack ini ya 1 box itu isinya 30 pack 30 packs per box Jadi kita di sini per box itu dapet 3 ya Buat kalian yang demen mainin monster-monster yang efeknya dari normal monster Ya sangat cocok banget untuk beli box yang satu ini Dan isi dari bonus pack ini guys Itu adalah normal monster yang dipilih oleh Primitive Jadi pilihlah normal monster yang disukai dan gabungkan ke dalam deck Primitive Oke guys, tanpa menunggu lama kita langsung buka aja untuk box ini dan bonus packnya Jadi setiap kali gue buka 10 pack, gue akan buka 1 bonus packnya Yuk, let's go Kita langsung unboxing aja Oke, seperti ini untuk boxnya Race of the Abyss Wow, konami bonus 1 pack juga ya di dalamnya Wow, oke Untuk sampingnya seperti ini Ya, kita bisa lihat ya Untuk detail-detail boxnya Race of the Abyss Dan jangan lupa guys, buat kalian yang main Yu-Gi-Oh Download juga untuk Yu-Gi-Oh Neuron ya Ada barcode-nya di samping Dan yuk, mari kita langsung buka aja Untuk Oh, bentar Kita dapet token Token monster apakah ini? Mungkin ada dari kalian yang tau Bisa kalian komen di video di bawah ya Nah, ini dia Satu pack bonusnya Dan kita keluarin dulu boosternya ya Oke, jadi kita disini punya 30 booster pack Race of the Abyss Satu bonusnya di dalam Dan tiga ya Untuk dalam satu box Oke, kita akan mulai dari ini dulu Booster packnya Oke, packnya udah terbuka Dan disini gue pengen ngasih tau kalian Buat kalian yang pengen beli booster box ini Kalian bisa langsung cek aja di toko-toko OTS Oficial Ada di website di bawah sini ya Atau nggak, kalian bisa cek di deskripsi juga Jadi disana kalian bisa menemukan ini ya Toko-toko yang menjual booster box Resmi Oficial Yu-Gi-Oh yang seri baru ini nih Dan ini juga tidak lupa guys Karena ini versi Asia Inggris Jadi bahasanya bahasa Inggris ya Tapi khusus untuk Asia Jadi kita bisa pakai Untuk bermain di daerah Asia Buuh Ini monster legendaris Dari Zaman dulu ya Nah, akhirnya Kelihatan jelas juga kartunya Karena tadi settingannya kurang bagus Jadi gue ubah dulu Nah, ini salah satu monster legendaris Buat kalian para pemain Yu-Gi-Oh yang zaman dulu banget Pasti tau lah ini monsternya Zoa Hehehe Jadi disini kita mendapatkan Zoa the Fiendish Beast Ada monster shark juga ya Shark drag Number 32 XYZ Terus dapet ini Spell Armored Rebellion Kita mendapatkan kartu SR nih Deep Sea Diva Nice Ini kartu yang bisa dipakai Untuk normal summon Ketika dia normal summon Dia bisa special summon 1 sampai level 3 Lower Sea Servant Monster from your deck Kayaknya ini buat pakai sama deck apa ya Gue jarang gitu main deck-deck yang berhubungan dengan ini Terus ini dapet R Rarity R Final Bringer of the End Times Oke Kita lanjut lagi bentar Ini SR nya kita pisahin dulu ya Karena ini kartu rarity nya lebih tinggi Lanjut lagi Deep Sea Sentry Uh dapet lagi Shark deck face XYZ Poseidon Splash Dapet ini lagi Uh Ini R doang guys Yah bolong dong Oh iya guys R doang itu Jadi kita gak dapet SR ya SR nya satu doang Di 2 pack tadi Oke Ini menarik nih Kalau kayak gini nih Nah Kita lanjut lagi Disini kita mendapatkan Neverending Nightmare Absorber Oke Lanjut lagi Flipping Valley nih Uh lucu banget Kucing guys Gambarnya Six Striker Double Assault Oh ini kartunya Six Samurai guys Oke Bener tuh Kartunya Six Samurai Baru Revival Swarm Loh Kita dapet kartu R disini Berarti pack yang pertama tadi bolong Battle webs ada disini juga Loh Loh Waduh kartu pendulum guys Performa G Loose Fire Nama kartunya guys Sangen Furo Battle webs juga Uh Kita mendapatkan kartu R lagi ya Ya sayang banget nih Di pack ini Kita bolong guys 2 pack yang Barusan gue buka Di pack selanjutnya Gue udah make sure itu kosong Tactical Trainer Six Samurai Wow Dapet kartu Six Samurai lagi Uh Kartu-kartu Six Samurai disini Nice Battle webs lagi Wow Ini kita dapet nih Wey Kita dapet Waw Lose guys Ini kartu yang cukup Digoreng-goreng ya Di pasar Gila ini Efeknya sama kayak Maxi lah Kurang lebih Tapi ini harus Bener-bener kosong ya Fieldnya Baru bisa Ini Di discard dari tangan Oke Kita dapet Satu nih Semayang Hehehe Nice Mana gambarnya lucu lagi Smoning Swarm Battle webs Tuh Dapet lagi loh Core-nya Sangen Furo Ho Woy Kita dapet kartu SR-nya 2 nih disini nih Disini kita dapet Sintro-nya ya Battle webs Wow Ini keren banget nih Foilnya Oke guys Tadi gue langsung Buka-bukain semuanya Biar lebih cepet ya Oke Kita langsung lanjut lagi Kita akan keluarin Per 3 pack ya Sekarang Oke Udah kosong Let's go Kita lanjut lagi Battle webs Mementotlan Mementotlan ini ya Aki Hiron Magellanica The Deep Sea City Dan ini kartu Ini ya Sebagai Umi juga Umi itu ini Field water guys Abyss thing Wow Kita dapet kartu apa nih Oh R doang guys Gue kirain ini SR loh Tapi Bagus banget artnya Oke Kita skip Langsung lanjut Kita akan mencari kartu SR Ruby Sappirus Zoa lagi Firestorm Wow Aqua Jet Wah ini bolong guys Bolong lagi dia Nah Secret Six Samurai Ini artnya bagus banget nih Kalian lihat tuh Oke Battle webs lagi Wow Kita dapet kartu Mermel SR Nice Mermel Shadow Squad Oke Lanjut lagi Kita keluarin Tiga booster Lagi Oke Sudah kosong Langsung lanjut lagi Battle webs Secret Six Samurai Gizaru Revival Swarm Wow Kita dapet SR lagi guys Apa Primite Primite ya Dapet kartu Primite Dan ini Continue Spell Nice Oke Kita langsung pisahin Ini kartu R nya Deep Sea lagi Install Deep Sea Untuk Synchron nya Ragnarika Secret Skill Of Six Samurai Loh Gue kirain dapet UR guys Ternyata R doang Goblin Bikers Gone Wild Namanya lucu banget ya Dream Shard Ruby Sapirus Goblin Biker Kartu SR lagi Nice Azamina Zoull Oh ini nama belakangnya Agak susah nih Dibaca nih Eris Sikton Ya Eris Sikton Ini Archetype nya Illusion Dan kartu Fusion If this card Is Fusion Summon Bentar Kita fokusin dulu If this card Is Fusion Summon You can target One card on the field Send it to graveyard Oh ini send it to graveyard Nah ini 5 pack Sudah tidak ada isinya Mari kita lihat Kartunya ada apa aja Deep Sea Artisan L Maggie Merski Firestorm Goblin Bikers Oh ini kartu Air Akhirnya nih Dominus Impulse Ini kartu trap Oh ini kartu Kayak hand trap guys Bisa dipakai Untuk deck manapun Dan ini bisa dipakai Dari tangan ya Cuman kalau Kita pakai ini Di tangan Kita gak bisa Aktifin lagi Efek Light Earth Wind Monster ya For the rest Of this duel Wow Selama duel guys Gak bisa ya Oke Pengorbanannya cukup 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 besar juga Gitu loh Secret Sea Samurai Oke Spell Quick Spell Bentar Ini Oh bukan kartu SR Wow Kita dapat Kartu Ulti ya Ultimate The Hall of Azamina Nice Ini kartunya tuh Kepakai sama Fusion yang tadi Asamina yang ini nih Asamina Soul By the way Ini artnya keren banget guys Detailnya Coba tuh kalian lihat Wow Dia Ini nih yang gue suka Dari Rarity Ulti nih Dia kayak ada Tekstur-teksturnya gitu Oke Nanti setelah ini Baru gue Slip-slipin Pokoknya gue taruh High Rarity-nya disini nih Jadi bisa kalian lihat juga Stratical Trainer Shadow Six Samurai XYZ-nya Battleworks Lagi Kartu-kartu yang udah ada Kita skip aja ya Ini Wandering Titan Oke ini tadi udah Betterwebs juga udah Firestorm Udah Wess Kita dapet kartu ngeselin juga nih Hehehe Tapi kayaknya yang ngeselin yang satunya lagi guys Bukan yang ini Ya tapi gambarnya sangat-sangat mirip lah Centurion Wow Ada kartu Centurion disini Anarchist Monk Six Samurai Time Engine Six Strike Oh kartu R ya Dapet kartu R lagi kita Oke kita lanjut lagi guys Kita keluarin Ini ada Empat Pack ya Semoga belum Keliatan Hit-nya tadi Oke Yang ini udah Kita langsung skip aja nih Udah Ini baru nih The Six Shinobi Trimite Drill Beam Wess Oh kirain kartu UR guys Ini suka Kejebak nih gue R sama UR Karena tulisannya tuh udah menkilat gitu loh Anarchist Monk Union Pilot Lanjut lagi Loh Kita dapet Trimite Imperial Dragon Secret Rare Nice sekali Gue sangat demen nih liat Art-art dari Secret nih Karena tulisannya itu tuh Mengkilat banget Sumpah Dan ini untuk Gambarnya Oke Jadi Hit dari Booster ini Sudah keluar ya Udah ada dua Ultimate-nya Sama Secret-nya Udah keluar Lanjut Tapi gila sih Gue bisa dapet Secret itu Lumayan sih Harusnya ya Oh Gue kirain Ternyata dia R guys Tersuruh puru-purun Aqua Jet Time Engine Metal Ilunish Oke Kita percepat saja Karena hitnya Sudah keluar Tapi gue gak tau ya Siapa tau ada hit lagi Gitu Eh Ya Ketahuan deh UR-nya keluar guys Battle Shogun ya Six Samurai Keluar dong Boss Monster-nya Boss Monster Six Samurai Yah Kesepil deh Ini UR guys Tapi yaudahlah Kita langsung Keluarin aja ya Ini link Untuk Six Samurai ya Link 2 Oke Kita lanjut lagi Ini Six Samurai Hatsume Battle Swarm lagi Bentar Asamina Oh Max Metamort Buset Kartu ini lagi Jadul banget guys Tapi kayak dibikin art barunya gitu loh Tactical Trainer of the Six Samurai Battle Wars Wind Reincarnation Wow Gue kirain kartu UR guys Ternyata R doang Chaos Battle Wars Power from Age Primitive Hole Oh Incoming Machine El Magi Magi Dream Shark Deep Sea XJZ Ini R juga Secret Six Samurai Fuma Battle Wars Shadow of the Six Samurai Ini lagi Oh UR guys Poseidra Abyss Of Atlantea Dragon Lord Oh Nice banget nih Kita dapet kartu hit lagi Rota Tinggal Tiga pack terakhir Astaga Gue lupa guys Harusnya setiap Sepuluh pack Gue buka yang kuning ini ya Yaudah lah Ntar belakangan aja lah Udah terlanjur guys Tinggal Tiga pack lagi Kita sel Eh bukan tiga Empat guys Empat pack Yuk 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 Kita langsung Percepat saja Gue udah gak sabar Untuk membuka Bonus pack Dan ini ya Bonus pack yang dari booster Eh bentar Ini salah taruh guys Nah Suruh puru purun Lanjut lagi Reincarnation Azamina Puppet Shard Zoa Armored Shard Primite Roar Goblin Biker Azamina Ruby Sapirus Battle Waps Abyss Ragnarika Yah Kayaknya udah bolong guys Ini Beneran udah gak ada hit nih ya Kayaknya Yap betul sekali Ini kartu R terakhir ya Secret Six Samurai Rehunt Oke Kita langsung buka aja Untuk pack Pack bonus Yang satu ini nih Ada Empat ya Satunya dari Box Tidaknya Ini Setiap pembelian Tiga booster Pack Oke Gue make sure dulu Mari kita lihat Apa isi bonusnya Wow Jangan sampai Salah gunting Karena Nanti Nyesek Hmm Kalau ini gak apa-apa lah Gak usah di skip ya Karena ini Sangat Sangat Menarik nih Isinya Bentar Kita Keluarin Satu-satu Kali ya Apakah Isi kartunya Mari kita lihat Bentar Gue tutup Pake ini deh Hehehe Biar menarik Let's go Kita puter Kita lihat Kartunya apa Oh Spell guys Dapet Spell Spell apakah ini Oh Kita dapet Spell yang sama ya Tadi udah dapet deh Perasaan Ntar Ntar kita lihat Kita lihat dulu Hasil Dari ini ya Berarti Satu secret Satu secret Sama Satu ulti Kita pisahin dulu Yang UR Hati-hati ya Ini sih Ini 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 worth it Banget guys Harganya Hehehe Wow Nice lah Oke Kita lihat Isi dari Tiga pack Ini ya Tiga pack Bonus Oh Kartunya bukan Cuman satu Bentar Ini normal Monster Weta Weta Aizu Dan Water Spirit Oh Nice Ini tuner ya Dia Nice banget Oke Kita dapet Ini disini Dan Yang satu lagi Loh ini monster Monster lama Nih Gue lihat Lihat Sumpah guys Cybersaurus Wah ini Bikin gue Nostalgia Dia sih Wait Dia kayak ada Glitter-glitter ya Tapi bukan Secret Bukan Kichi SE ya Mikasuki No Yaiba Oke Kita pindah lagi Ke pack selanjutnya Lah Ada dia guys Kalian harusnya tau nih Untuk bikin Diffusion Jadi Twin Head Thunder Dragon School Mariner Oh Nice Kita dapet Ini ya Untuk normal Monsternya ya Kita Ini Jajarin dulu Normal-normal Monsternya Oke Inilah Normal monster Yang kita Dapatkan ya Dan Untuk Hitnya Akan gue Jajarin Jadi disini Kita mendapatkan Satu Secret Satu Ulti Dua UR Ini ya Ultra Rare Eh Tiga 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 Ultra Rare Sama satu Trap Sisanya itu SR SR-nya itu Ada Tujuh SR-nya Tujuh Worth it sih Menurut gue Untuk beli box ini Karena kartu-kartu ini Harganya ada yang Lumayan-lumayan juga Soalnya Ya Kurang lebih Inilah kartu-kartu Yang ada di dalam Satu box ya Yang udah gue Jajarin tadi Jadi disini Kita dapet Satu Secret Satu Ulti Tiga UR Dan sisanya SR Ada tujuh Dan ini sih Kartu yang bikin Kita Bernostalgia Guys Sumpah Wah Ini sih Yang paling berkesan Buat gue nih Thunder Kid Oke guys Sekian dulu Dari unboxing Rota Yang satu ini Buat kalian yang Penasaran Dengan Unboxing Selanjutnya Nanti kalian Tunggu aja Karena disini Gue masih Punya Ini ya Masih punya Tiga lagi Masih punya Tiga lagi Dan saya Masih punya Satu box lagi Rencananya Saya akan Melakukan Unboxing Pada video Short dan Short dan Reels Nanti kalian Tunggu aja Di instagram Dan di youtube Gue Setiap Videonya Akan gue Buka Berapa ya Menurut kalian Gue buka 5 atau 10 Kayaknya gue Tertarik Untuk buka 55 Lebih menarik Dan ini Bakalan gue Gaca Nanti Kalian tunggu aja Dan buat kalian Yang pengen Beli Booster box Rota Yang seperti ini Yang gue unboxing Kalian bisa langsung Cek aja Di website Disini ya Atau gak Di deskripsi Udah gue taruh Disana ada List OTS Yang dimana Kalian bisa cari Kartu-kartu ini Oke guys Thank you banget Yang udah nonton Video kali ini Dan sampai jumpa Untuk next video Thank you Bye bye